Indonesia, tumpah darahku, nafas hidupku bersatu di dalam alamu, Indonesia. Kami masih menyaksikan prosesi penyatuan tanah dan air Nusantara, di mana nanti Presiden Jokowi sendiri akan menggabungkan keseluruhan tanah dan air dari 34 provinsi ke sebuah gentong yang sudah kalian lihat. Dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Pada hari ini, Senin, 14 Maret tahun 2022, kita hadir bersama-sama di sini dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya hadir di sini bersama-sama dengan 34 Gubernur dari 34 provinsi di seluruh tanah air, bersama-sama dengan 15 tokoh masyarakat dari Kalmantan Timur. dan kita tahu baru saja tadi tanah dan air yang dibawa oleh 34 Gubernur telah kita satukan di tempat yang akan jadi lokasi Ibu Kota Nusantara. dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Gubernur. Ini merupakan bentuk dari kebinekaan kita dan persatuan yang kuat di antara kita dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara ini. Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Swasta, dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini bisa segera terwujud. Kami bersilakan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat mengawali penanaman pohon bersama dengan para Menteri dan juga Gubernur seluruh Indonesia. Dan kami kita saksikan Presiden Joko Widodo menanam pohon meranti merah di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara. Bersama-sama ini adalah suatu bentuk dukungan kita bersama dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.